Oke guys, kembali lagi di channel youtube saya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang event nyanyian musim panas. Jadi event ini akan berlangsung setelah update nanti atau setelah patch baru. Jadi di tanggal 25 nanti kita akan maintenance sekitar 3-4 jam. Nah, kemudian akan ada event nyanyian musim panas. Jadi eventnya itu ada banyak ya. Kemudian juga banyak sekali gameplay baru seperti ini. Menduduki desa. Jadi kita itu bisa mengunjungi desa. Nanti desanya itu bisa memberikan kita buff. Buff peacekeeping atau buff heal dan lain-lain. Ya, XP juga bisa dapat. Oke, lanjut di berikutnya itu ada 2 hero baru. Karena ini kan kemarin juga sudah official ya bahwa ada 2 hero baru. Yang pertama itu ada Cendirion. Dan kedua itu ada Fregar. Nah, disini saya akan membahas tentang kedua hero ini. Jadi kedua hero ini merupakan hero legendary. Kemudian juga dua-duanya itu adalah hero penembak G2 atau marksman. Nah, yang membedakan itu di talent keduanya. Atau tipe-nya itu selain dia penembak G2. Ada rally, ada presisi. Jadi Cendirion ini dia lebih fokusnya untuk menyerang atau lebih offensive. Karena kan talent rally itu menambah bonus damage untuk menyerang kota ataupun menyerang gerbang ya. Nah, kemudian presisi juga ini tambahan attack serangan normal atau dia lebih ke buff attack lah. Nah, kemudian itu di hero Fregar. Nah, ini kan penembak G2, peacekeeping dan mobilitas. Jadi, peacekeeping ini mungkin seperti Guanwin ya. Nah, mungkin ini akan menjadi pengganti Guanwin. Karena kan yang kita tahu itu Guanwin juga merupakan hero peacekeeping. Walaupun dia tipenya epic, tapi masih digunakan hingga sekarang juga. Nah, mungkin penggantinya itu nanti si Fregar ini. Nah, kemudian di talent ketiganya itu ada mobilitas. Jadi, mobilitas ini menambah kecepatan gerak ya atau kecepatan berbaris. Nah, ini mirip dengan hero-hero yang dipakai untuk mengejar lawan kita. Nah, jadi sebenarnya hero ini mirip sekali dengan crack ya. Ini kan mirip ya penembak G2 dan mobilitas. Hanya bedanya itu crack di sini ahli teknik, sedangkan ini kan peacekeeping. Nah, yang menariknya itu di sini bagian ini, Falconer. Nah, ini Falconer kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia berarti ini seekor burung ya. Ya kan, kan ada burung Falcon tuh. Nah, kemungkinan sih ini hero terbang ya. Cuma jenisnya itu archer, jadi sangat mirip dengan crack. Nah, jadi ini kan ditulis seorang Falconer. Nah, ini kan harusnya kalau kalian google itu Falconer itu merupakan jenis burung juga ya. Nah, ini kan kalau kita gunakan bahasa cocok loginya ya harusnya seperti ini. Nah, jadi seperti yang dikatakan juga di bagian ini. Kalau kalian lihat postingan sebelumnya itu, si Guanmin ini menjawab bahwa akan ada hero terbang. Ya, kalian lihat di sini hero terbang. Ya, ini saya nggak bisa coret ya. Nah, jadi memang hero terbang ini sudah kita nanti-nanti juga karena masih cukup terbatas ya hero terbang. Hanya ada beberapa aja. Nah, di sini juga dikatakan bahwa musim baru ini akan memperkenalkan 4 hero legendary. Nah, sedangkan yang sekarang itu baru di-announce ada 2. Nah, 2-nya itu masih belum di-announce. Ya, kita tunggu saja nanti. Nah, kemudian juga di Emris ini menjawab selain hero baru akan ada artifact baru juga. Nah, artifact baru kan memang sudah di-announce juga ya. Artifact baru itu seperti yang saya bilang kemarin, Springblade pasti senjatanya si Emris ya. Ya, tipenya Cavalry. Karena kan memang Blade itu kan pedang ya. Pedang atau apelan intinya. Nah, Springwarden ini, Spring ini kan mengarah ke Springwarden. Otomatis ini kalau diterjemahkan dia lebih ke Cavalry. Ya kan. Senjatanya si Abang Emris. Nah, kemudian si Tombrak Derek ini. Ya, ini kan kalau kalian lihat mirip sekali dengan senjata dari... Kinara ya. Kalau kalian buka game kalian. Kalian lihat Kinara. Nah, ini tombaknya kan sangat mirip ya. Tombak Kinara ini dengan tombak Derek. Nah, jadi ini kemungkinan bakal sangat cocok untuk si Kinara. Nah, kalau kalian lihat ini Springblade juga. Kalian lihat Emris juga. Itu kan mirip juga senjatanya ya kan. Nah, mirip. Ada kemiripan ya. Nah, kalau kalian klik Crack juga kan disini ada ditulis Hero Terbang. Ya kan. Nah, sedangkan tadi itu saya lagi cari-cari juga apakah disini ada informasi bahwa... ...memang si Falconer ini merupakan Hero Terbang. Nah, dan ternyata itu belum ada informasinya. Ya, masih enggak ada. Jadi kalau kalian itu harus teliti juga ya untuk melihat apakah Hero ini terbang atau enggak. Cuma ini kemungkinannya sih Hero Terbang ya. Karena kan ini Falconer seekor burung. Harusnya sih seperti itu ya. Apalagi disini kan ditulis... Ditulis Secepat Angin. Nah, yang Secepat Angin kan kalau mau dipikir sih... Hanya yang terbang aja ya harusnya. Nah, oke. Lanjut lagi. Nah, disini ada border bar juga. Jadi selama event nanti itu... Kita akan disuruh kumpulkan item dan ditukar dengan bingkai avatar. Ya, jadi bingkai avatarnya ini seperti ini. Jadi temanya itu lebih ke musim semi ya. Eh, apa sih namanya? Summer ya. Event musim panas. Oh ya, summer. Berarti lebih ke ini tanaman-tanaman. Jadi ini lumayan lah. Kalau memang ini gratis ya lumayan. Kemudian berikutnya lagi ada event quiz. Ini apa ya? Enggak bisa di klik. Jadi ini gambar ya. Jadi saya lupa ini saya kira dalam game. Nah, jadi kita itu akan diberikan 10 pertanyaan. Kalau kita jawab benar, maka hadiahnya itu lebih bagus lagi. Jadi kita itu akan diberikan beberapa kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. Nah, usahakan itu kalian... Apa ya? Baca-baca dulu. Jadi ini kan kita nggak tahu ya pertanyaannya kira-kira apa. Jadi kalian itu bisa mungkin cari tahu dulu pertanyaannya kira-kira apa. Baru kalian ikut event ini. Karena kalau errornya 3. Ya, ini kan contohnya 7 benar. Error 3. Hadiahnya itu seperti ini. Nah, ini saya nggak tahu ya. Hadiah kotak. Ini kan lambang emas ya. Terus ini juga ada scroll-scroll. Mungkin ini item yang untuk tukarkan ini ya. Kalau nggak salah. Ini kan dikumpulkan item. Jadi ini kan harusnya eventnya bersamaan. Nah, ini saya juga nggak tahu. Kira-kira kita dikasih berapa chance untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi ini hadiahnya lumayan lah. Kalau ada dapat. Nah, ini kan kalian lihat bingkainya ini epic ya. Kalau kalian lihat ini kan harusnya hanya elite ya sih. Artifak itu harusnya elite. Tapi kok disitu bingkainya ini kan topeng Harley Quinn kan harusnya epic ini. Eh, epic. Elite. Tapi disini mungkin sih ini hanya salah anu ya. Cuma mungkin kemungkinan kita akan dapat item epic dan juga legendary. Nah, ini kan pemana harusnya. Bukan ini juga ya. Legendary. Nah, ini kan buku ini. Panduan Ahli Panahan. Jadi naik semua ini. Tapi ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kemungkinannya sih kalau kita jawab benar semua. Kita bisa dapat mentok di epic sih harusnya. Gak mungkin kita jawab tujuh bisa dapat legendary. Mungkin terlalu gampang ya. Jawab pertanyaan dan uji pengetahuan tentang tamaris. Oke. Lanjut berikutnya lagi. Ada event ujian cahaya. Jadi event ini mirip seperti event yang ada di ROK ya. Jadi kita itu akan diberikan misalnya satu menit. Nah, jadi kalau kita membunuh darkling yang diberikan itu akan menambah jumlah waktu kita lagi. Nah, tapi maksimalnya tetap ada mungkin sekitar 5 menit. Jadi kalau bisa kita membunuh darkling atau monster event ini sebanyak mungkin. Nah, dan HD-nya itu ini. Ini saya gak tahu apa. Belum ada informasinya. Yang jelas itu kita dapat resource. Ini trial apa ya. Dan kita juga diberikan jenis monsternya. Nah, kalau sudah kita tahu jenis monsternya ya. Baru kita bisa menggunakan hero yang sesuai ya. Sehingga ada recommend use calvary. Nah, jadi kalau sebaiknya itu kita menggunakan hero calvary. Nah, ini box-box ini mungkin hadiahnya itu item-item seperti ini ya. Scroll-scroll ini. Kalau gak salah. Nah, jadi event-nya itu kita disuruh membunuh monster event. Sebanyak mungkin. Berpaculah dengan waktu dan hadapi musuh untuk memenangkan hadiah. Oke. Nah, lanjut lagi di event. Ini ada angka 3. Tadi 2, ini angka 3. Tema kota baru. Jadi, di update-an kali ini atau patch ini sudah ada perkenalan skin kota ya. Atau tema kota. Nah, ini kan juga kalau kita ubah tema kota harusnya kita akan diberikan buff. Entah buff attack. Tapi ditukar dengan misalnya defense kita berkurang. Tapi ditukar dengan attack. Ya, kurang lebih harusnya seperti itu. Nah, jadi event-nya ini didapat dari event ini. Jadi, tema kota ini didapat dari event peringkat kerjaan. Nah, kalau gak salah sih peringkat kerjaan ini event Tia kemarin. Nah, jadi Tia itu kalau gak salah event-nya kita harus naikin 1.5 juta power ya. Nah, 1.5 juta power baru dapat hero Tia kalau gak salah ya. Karena saya juga udah lupa. Tapi itu akan ditukar dengan event mendapatkan skin kota. Nah, cuma ini tipe-nya kita juga belum tahu. Apakah skin kota ini adalah legendary ataupun epic. Ya kan? Karena kan kalau kalian lihat di bingkai atau border itu kan ada jenis legendary, ada epic, ada elite juga. Nah, kalau tema kota harusnya juga menyesuaikan seperti itu. Oke, lanjut. Oh, disini sudah habis. Jadi, sudah gak ada ya. Nah, jadi kurang lebih bocorannya itu seperti itu. Nah, jadi event day-nya ini musim panas atau event musim panas itu kurang lebih seperti itu. Nah, yang paling penting sih 2 hero ini. Nah, jadi ini skill-nya juga kita masih belum tahu. Apakah juga nanti hero ini ada di kunci emas atau ada di lucky spin atau di strongest lord. Ini kan belum ada informasinya ya. Cuma ya, meta archer mungkin di patch ini bakal kembali lagi. Karena kan untuk sekarang kan masih dipegang sama cavalry ya. Karena archer kalau dilawan cavalry ya keok juga sih archernya. Jadi, kemungkinan nanti di patch baru itu di field atau di medan perangnya itu kebanyakan archer. Jadi, mulai sekarang mungkin kalian bisa mempertimbangkan untuk melatih lebih banyak archer dibanding troops lain. Dan selamat juga buat kalian para pemain archer. Karena memang kali ini itu hero archer langsung keluar dua ya. Harusnya kan mereka satu hero cavalry misalnya atau satu hero infantry. Ini kan dua-duanya archer. Jadi, pemain archer ditambah lagi kombinasi heronya. Ya, padahal archer juga untuk sekarang sih sudah cukup kuat ya dipegang mas Niko sama Kinarak. Harusnya sih lebih ke cavalry sih. Atau ke infantry. Cuma guan win nanti gak akan kepake lagi kalau muncul dua hero itu. Jadi, mungkin guan win ini bakal kurang dipake lagi. Ya, cuma kalau kalian belum dapat hero baru lagi nanti itu guan win juga masih worth kok. Ya kan, jadi hero-hero epic ini masih worth. Dan kita ataupun saya juga berharap itu game ini mengeluarkan lebih banyak lagi jenis hero epic dibanding hero legend ya. Karena kan hero legend sangat terbatas yang bisa memaksimalkannya. Lebih baik itu untuk awal sih lebih bagus game ini memberikan lebih banyak pilihan untuk hero epic. Oke, sudah sudah 14 menit ternyata videonya. Jadi, saya sudah bicara cukup banyak juga. Nah, jadi kalau kalian punya pendapat lain tentang hero ini. Ya kan, khusus untuk dua hero ini. Kalau ini kan memang pemana. Jadi, ini kemungkinan sih hero. Bukan hero terbang ya. Nah, yang di bawah ini kayaknya yang hero terbang. Oke, cukup sekian dulu. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan komentar di kolom komentar. Nanti saya akan menjawabnya. Atau kalian punya pendapat, ya bisa komen di bawah. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya.